Intro Kuasa Hukum Bripka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda Devega menjelaskan kliennya Bripka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun Hal itu yang mendasari Bripka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir C Zena meyakini Bripka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik Apalagi saat tes laya detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bripka RR Meski demikian pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan Apakah nanti ada ancaman terhadap Bripka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bripka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya Sebelumnya Bripka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sampo yang dimengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradai dengan Brigadir C Namun Bripka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir C Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!